Intro Selamat pagi anak-anak Diri bersyap padahal Bapak Guru kita beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita Mari kita berdoa sesuai dengan daya kita masing-masing Doa dulu Doa selesai Selamat pagi Pagi hari ini kita akan memulai materi baru Coba apa? Kita hari ini akan berdiskusi tentang hak asasi manusia Nah, mengapa pentingnya hak asasi manusia ini Diajarkan kepada anda sebagai warga negara muda Apakah diskusi atau materi pada pagi hari ini Hanya hak asasi manusia saja? Tidak Kalau ada hak bersamaannya apa? Kera-kera 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 Harmonisasi hak itu wajib dimiliki oleh seorang Mengapa? Karena hak dan kewajiban itu mencantumkan kita Lebih baik dari sikap dan sifat dan jauh-jauh di sini Hak dan kewajiban itu melekat kepada setiap individu Maka hak asasi manusia itu perlu diketahui Mengapa? Karena hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang mendasar sekali Yang harus dimiliki dan dipahami oleh setiap manusia Maka hari ini kita akan berdiskusi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia Pagi hari ini kita akan belajar tentang harmonisasi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang manusia Yang mencirikan kematabatan seorang manusia Jadi misalkan ketika anda lahir, anda sudah diberikan hak oleh Tuhan yang manusia Contohnya apa? Hak untuk hidup Silahkan dilihat videonya Pahami? Nah hak asasi manusia itu bersifat kondratif Hak tidak bisa dikurangi Kalau hak anda disiksa Hak anda hidup setengahnya saja Anda bisa Anda tidak disiksa Masih disiksa 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 Boleh Secara kondratif, manusia tidak boleh disiksa Nah, aktivitas selanjutnya adalah Anda berdiskusi tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi Materi itu bisa anda cari di dalam buku atau di buku elektronik yang sudah saya bagi Silahkan didiskusikan, dicari jawaban dari LKPD yang akan saya berikan Silahkan didiskusikan materi itu Kemudian nanti akan diberikan beberapa sempatan untuk anda mempresentasikan masa diskusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini ingin menjelaskan tentang harmonisasi hak asasi manusia Hak asasi manusia itu adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap orang Yang saya ketahui, hak asasi manusia itu ada empat siri-sirinya Yang pertama hakiki Yang kedua universal Yang ketiga tidak dapat disabut Dan yang terakhir tidak dapat dipanggil Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan anda kerjakan soal berikut Diskusikan, buka segala sumber belajar anda Boleh buka handphonenya Buka buku yang sudah saya berikan Buka buku yang sudah saya berikan Terima kasih atas perhatian anda Sekian pertemuan kita hari Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini Sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!